Gerutaan besar Iran di Ankara, Turki tutup sejak selasa kemarin. Bukan hanya di Ibu Kota, Turki, kantor konsulat Iran berikut seluruh layanannya di tiga kota lain di negara ini meliputi Trabzon, Erzurum, dan Istanbul juga tak beroperasi. Sebelumnya, Amerika Serikat mengambil langkah yang sama. Gerutaan besar di Ankara berikut konsulat Amerika di Adana dan Istanbul tutup untuk waktu yang belum ditentukan. Kedua negara juga impor warganya untuk sementara tak berkunjung ke Turki. Kebijakan ini ditengarai merupakan langkah antisipasi pasca peristua penembakan Duta Besar Rusia. Mengingat dalam peristua pembunuhan, pelaku sempat serukan peringatan terkait perang di Aleppo-Surya. Sementara seperti diketahui, Rusia dan Iran merupakan sekutu pendukung Presiden Surya Bashar al-Assad. Koalisi Amerika Serikat juga gencar menyerang ISIS di Surya dua tahun belakangan. Diplomat Amerika dan Iran pun dikhawatirkan menjadi target serangan simpatisan ISIS, orang-orang yang bersimpati pada kondisi ini. Dugaan seputar dampak dari pembunuhan Duta Besar Rusia untuk Turki mengemuka. Namun di Turki, sejumlah kalangan menilai insiden tak akan merusak hubungan bilateral. Terlebih, kedua negara telah bersepakat menyelidiki bersama kasus ini serta mengintensifkan kerjasama anti-terorisme. Pembunuhan ini dihasilkan untuk sabotajikan pertempuran tersebut dengan Turki dan Rusia di Surya. Mereka juga mengembangkan intensi untuk mengintegi, lebih lanjutkan hubungan dengan hubungan Rusya-Turki. Jadi sampai sekarang, kami tidak dapat melihat hubungan tersebut dengan hubungan. Motif dan dugaan adanya keterkaitan pelaku pada kelompok tertentu masih dalam penyelidikan. Sementara jenazah Duta Besar Andrei Karlov telah tiba di Mosko, Rusia selasa malam waktu setempat atau Rabu pagi waktu Indonesia. Upacara penghormatan sederhana berlangsung di Bandara Nukovo. Terima kasih telah menonton!